Smartwatch dengan segala fiturnya yang di luar nurul, kayaknya sejauh ini yang jadi terbaik dari yang paling baik. Bisa semua, banyak fitur canggih, sertifikasi IP69K yang bisa dipakai nyelem hingga 40 meter. Bisa monitor main golf sampai ke fitur kesehatan terbaru. Buat kalian yang gak asing dengan smartwatch canggih, pasti tau ya kalau ini adalah yang terbaru dari Huawei. Namanya Huawei Watch GT5 Series. Smartwatch ini menawarkan kombinasi sempurna antara desain elegan, daya tahan baterai yang lama, dan fiturnya yang lengkap. Nah pertanyaannya apakah semua fitur yang ditawarkan ini sepadan dengan harganya? Jawabannya ya, worth it buat kamu milikin. Yuk langsung aja kita bahas lebih lanjut. Lego! Sebelum kita masuk ke produknya, saya mau jelasin dulu nih. Jadi Huawei Watch GT5 Series ini punya beberapa varian. Ada yang GT5 dan GT5 Pro. Varian GT5 kebagi lagi jadi diameter 46mm dan 41mm. Begitu juga dengan GT5 Pro yang punya 42mm dan 46mm. Nah kali ini kita bakalan cobain Huawei Watch GT5 Pro 46mm. Varian warna hitam dengan Frololastomer strap dan warna titanium dengan titanium strap. Boxnya sih kurang lebih sama dengan GT series biasanya. Hanya ada tulisan seri Huawei Watch GT5 Pro diatasnya dengan ada gambaran produk di tengahnya. Bagian bawahnya kamu juga bakal lihat varian yang ada di dalam box ini. Pastinya smartwatch GT5 Pro dihadirkan di dalamnya. Disediakan juga kabel magnetic charging berwarna putih dengan beberapa lembar panduan penggunaan serta garansi juga ada di dalam ini. Design. Pertama-tama kita obrolin desainnya dulu. Akhirnya nih Huawei Watch GT5 Pro punya desain oktagonal yang sangat premium. Kali ini saya benar-benar terbelalak melihatnya. Apalagi yang seri titanium ini. Looksnya mahal, terlihat profesional. Untuk daily beater kamu kerja di kantoran sih perpaduan yang sangat pas ya. Buat gaya jelas keren. Fitur lengkapnya juga bantu kamu sehari-hari. Selain itu material yang digunain juga gak main-main. Dengan bodi berbahan metal dan plastik berkualitas, jam ini terasa kokoh dan premium. Menggunakan TC4 Aerospace Grade Titanium Alloy yang tentu punya ketahanan maksimal. Surprisingly pas saya pake ternyata ringan dan nyaman meskipun dalam waktu yang lama. Dengan dimensi 46,3 x 46,3 x 10,9 mm dan beratnya hanya 52 gram tanpa strap. Huawei Watch GT5 Pro bisa kita andalin buat dipake sehari-hari. Oh iya varian fluorolastomer strap berwarna hitam ini juga gak kalah keren ya. Kesan sporty juga dengan material yang baik. Bikin sama-sama nyaman digunain untuk kegiatan kamu. Oh iya menggunakan teknologi Advanced Easy Fit 3.0i yang memudahkan kita kalau mau mengganti strapnya. Dibukanya juga gak susah, tapi tetap kuat dan tidak mudah terlepas. Huawei Watch GT5 Series ini akan hadir dengan banyak pilihan. Untuk seri Pro 46mm Black Plus Strap Rubber dan Silver Plus Strap Titanium. Untuk seri Pro 42mm buat cewek itu ada White Plus Strap Rubber dan White Ceramic Plus Strap Titanium. Varian ini materialnya juga premium banget. Pake Nano Micro Stratilin Ceramics bikin keliatan elegan. Buat versi standar, GT5 46mm ada pilihan warna hitam dan biru dengan strap rubber dan brown plus strap leather. Untuk ukuran 41mm ada warna putih plus strap rubber dan brown plus strap leather. Anyway, kalau kamu lebih suka yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Layar Layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 1.43 inch dengan resolusi 466x466 pixel. Punya kerapatan pixel sebesar 326 ppi. Ini berarti tampilan di layar akan terlihat sangat tajam dan jernih. Bahkan ketika kamu berada di bawah sinar matahari langsung. Yang saya suka pada watch face-nya default-nya kamu bakalan ngeliat ada peta dunia. Dan kalau kita putar rotating crown-nya maka petanya akan bergerak. Uh, keren! Dan kalian lihat sendiri nih perpaduan titanium lalu ada sekelilingnya dengan warna biru dan merah. Dibarengin dengan watch face-nya ini. Wih, kelihatan berkelas ya. Modelnya jadi mirip kayak perpaduan Audomars Pijet, Rolex, dan jam mewah lainnya. Keren nih! Aplikasi Huawei Health. Di sini kamu bisa melihat secara jelas semua data pencatatan. Mulai dari yang generasi seperti Health Clovers, berisikan data tidur, data langkah, dan mood harian. Kamu bisa lihat data olahraga yang kita lakukan bahkan sampai ke yang dulu-dulu juga. Nah, untuk kamu yang lagi diet bisa pakai yang namanya Diet Lock. Untuk melakukan pencatatannya secara lengkap, kalori yang masuk ke dalam tubuh. Kamu bisa download lebih dari 30 ribu watch face yang tersedia di sini. Jadi, nggak akan bosan sama watch face-nya yang itu-itu aja. Lebih dari sekedar jam tangan biasa. Ya, kesehatan adalah aspek penting. Dan Huawei Watch GT 5 Pro hadir dengan berbagai fitur pelacakan kesehatan yang sangat lengkap. Dengan menggunakan teknologi Huawei TrueSense. Di dalamnya terdapat pemantauan detak jantung 24x7 yang bisa membantu kamu mengetahui kondisi jantung setiap saat. Selain itu, fitur pemantauan SPO2 juga memungkinkan kamu untuk memantau kadar oksigen dalam darah. Fitur ini sangat bermanfaat, terutama jika kamu sering beraktifitas fisik yang berat. Urusan tidur juga diperlihatkan di sini. Dengan fitur sleep tracker, jam ini bisa menganalisa pola tidur dan memberikan saran untuk tidur yang lebih baik. Dalam bentuk skor seperti ini, jadi kamu tetap selalu aware dengan tubuh kamu sendiri. Dan kalau kamu ngerasa stress, jangan khawatir. Huawei Watch GT 5 Pro juga punya fitur emotional well-being. Ini yang baru dan menarik. Jadi, emotional kamu bisa di-track antara senang, normal, atau nggak senang. Dengan adanya fitur ini emosional, kamu jadi bisa lebih kejaga. Jadinya kesehatan mental kita akan terjaga dengan baik. Fitur lainnya seperti stress monitoring juga ada di sini. Jadi, emang ditujukan supaya fisik dan jiwa kita tetap sehat. Jadinya bisa ngejalanin hidup sehari-hari dengan lebih positif. Fitur-fiturnya ngebuat jam tangan ini lebih dari sekedar penunjuk waktu. Wah, ini adalah perangkat yang peduli dengan manajemen kesejahteraan kamu nih. Mantap. Fitur olahraga. Seperti biasa, Huawei selalu menghadirkan smartwatch dengan bisa dipakai di 100 lebih olahraga. Apalagi kamu yang suka olahraga macam-macam. Semuanya bisa di-track dengan baik. Tapi yang menarik di Huawei series adalah fitur golf. Lengkap dengan peta lapangan yang memungkinkan kamu melihat tata letak dan merencanakan strategi permainan. Kamu bisa download lapangannya dulu pada aplikasi. Setelah itu, kamu sync aja ke jamnya. Dari sini, jam ini kamu bisa lihat lapangan dan juga data-data pendukung lainnya yang dibutuhkan. Selain itu, saya juga coba mode driving range-nya nih. Bisa merekam daya ayunan, menganalisisnya, dan memberikan tips untuk meningkatkan permainan golf kita. Ketauan nih, kita-kita di sini kurang jago. Tapi no worries, karena datanya ada semua di sini. Mulai dari swing kita, kecepatan, dan ada skor untuk tahu pukulan kita udah sebagus apa. Keren nih, buat yang suka golf, pasti terbantu dengan fitur kayak gini. Udah include di dalamnya ada 157 lapangan di Indonesia yang bisa kamu download. Atau lebih dari 15.000 lapangan di dunia. Untuk mode profesional, jam tangan ini juga udah bisa mengukur distance secara real-time. Ada green direction, arah angin, green slope, dan juga hasil skor dan monitoring-nya yang bisa kalian share ke social media. Semua fitur golf ini bisa langsung kalian akses di Huawei Health, gratis. Nggak perlu subscribe dan download third-party apps lagi. Selain fitur golf, Huawei Watch GT5 Pro juga udah support free diving sampai kedalaman 40 meter. Dengan sertifikasi IP69K, jam tangan ini tahan air laut dan aman dibawa buat diving. Huawei Watch GT5 Pro bisa memonitor kedalaman menyelam, speed, dan water temperature pas kita pakai GT5-nya buat diving. Udah support top level sertifikasi PADI, SSI, dan AIDA. Dan sertifikasi EN13319 untuk professional safety. Buat olahraga biasa, fitur lari di Huawei Watch GT5 series ini juga udah bisa memonitor postur saat kita lagi berlari jadi lebih aman dari cedera. Dan di dalam Watch GT5 Pro dilengkapi dengan GPS bawaan, Sunflower Smart GPS, antena 2.0 plus algoritma adaptif, 25% improved route akurasi. Kamu bisa melacak rute olahraga secara real-time tanpa harus membawa HP. Ini sangat berguna kalau kamu suka berlari atau bersepeda di luar ruangan. Fitur ini juga memastikan pelacakan jarak dan kecepatan yang akurat. Takut lemot. Hmm, Huawei Watch GT series ini nggak ada cerita lemot. Beda sama banyak smartwatch yang fiturnya lengkap, tapi kadang tergendala sama user experience lemot yang bikin nggak nyaman. Nggak ada kayak gitu deh di Huawei Watch GT5 Pro ini. Terus kalau kamu ngerasa lagi keren nih pencapaiannya dan lagi nggak bawa HP, langsung aja screenshot dengan cara tekan dual tombol di kanan ini. Hasil screenshotnya akan secara otomatis masuk ke HP kamu. Dari segi kognitivitas, Huawei Watch GT5 Pro udah dilengkapi dengan Bluetooth 5.2 yang memastikan koneksi stabil dan lebih hemat lagi. Fitur NFC juga ada, tapi sayangnya belum bisa dipakai untuk melakukan pembayaran di Indonesia. Tapi kalau kamu yang sering keluar negeri, bikin jadi sangat praktis. Selain itu, jam ini juga mendukung notifikasi lengkap untuk telepon, message, dan aplikasi lainnya. Jadi kamu nggak perlu lagi terus-terusan ngecek HP sewaktu lagi sibuk. Bahkan untuk yang terbarunya ini, kamu bisa bales langsung dari jamnya loh. Bisa bales dengan quick text atau munculin keyboard buat balesnya juga bisa di sini. Hmm, makin canggih aja ya. Nah, Huawei Watch GT5 Pro kali ini dilengkapi dengan sertifikasi IP69K. Wih, udah tahan terhadap debu dan air, bahkan bisa dibawa menyelam hingga kedalaman 40 meter. Para diver juga bisa nih dijadiin temen yang paling pas buat dipakai berenang dan nyelem kayak gini. Selain itu, salah satu hal yang paling mengesankan dari Huawei Watch GT5 Pro adalah daya tahan baterainya. Dengan kapasitas 524 mAh, kamu bisa menggunakan jam ini hingga 14 hari dalam mode penggunaan normal. Jika hanya digunakan untuk standby, jam ini bisa bertahan hingga 30 hari. Wah, nggak perlu dikit-dikit ngecas ya kalau pakai Watch GT5 Pro ini. Kesimpulan, setelah beberapa hari menggunakan Huawei Watch GT5 Pro, saya bisa bilang kalau jam tangan ini sangat nyaman dipakai sehari-hari. Desainnya yang ringan dan tampilan layarnya yang jelas membuatnya cocok untuk dipakai sepanjang hari. Baik untuk berolahraga maupun aktivitas sehari-hari. Baterainya yang sangat nama juga membuat kita nggak perlu sering-sering mengisi baterai. Ini nih yang membuat salah satu hal paling saya suka dari jam ini. Fitur pelacakan kesehatannya sangat membantu untuk memantau kondisi tubuh saya. Dan mode olahraganya memberikan data yang detil setiap kali saya berlari atau bersepeda. Sampai ke golf juga lengkap. Udah gitu IP69K-nya yang jadi daya tarik tersendiri. Dan kayaknya peningkatannya lumayan signifikan daripada seri Huawei Watch GT4. Yang GT4 aja saya suka, eh yang GT5 Pro ini lebih suka lagi saya guys. Dengan segala fitur yang dikasih di sini, Huawei Watch GT5 Pro merupakan smartwatch paling ideal bagi kamu yang mencari kombinasi antara teknologi canggih dan desain elegan. Layar AMOLED yang tajam, daya tahan baterai yang imersif, fitur kesehatan dan kebugaran yang lengkap. Serta konditivitas yang stabil membuat jam tangan ini wajib kamu milikin. Nggak usah pake nimbang-nimbang lagi, saya aja terlalu suka sama jam ini. Huawei Watch GT5 Pro dan Huawei Watch GT5 ini bisa kalian beli di Indonesia secara resmi tanggal 3 Oktober nanti. Dengan total benefit senilai Rp 1.099.000. Ada gratis Huawei FreeBuds 5i VIP service selama 1 tahun dan bunga cicilan 0% selama 12 bulan. Harganya sendiri untuk Huawei Watch GT5 Pro start from Rp 4 jutaan dan yang versi standar di Rp 3 jutaan aja. Menurut saya sih value for money ya di harga ini yang bikin worth it. Jadi gimana? Langsung aja sikat ke beli-beli ya buat belinya dan datangin Huawei Authorized Experience Store di seluruh Indonesia. Oke guys, demikian video mengenai Huawei GT5 Series. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax